Oke. Sudah siap? Sudah siap? Oke. Miss Komang minta Aska tidak bawa mainan dulu sayang. Ya, ditaruh dulu mainannya nak. Ya, hebatnya dilempar ke belakang ya. Oke. Anak hebat, anak pinter. Yuk kita mau naikkan satu pujian. Kemudian, Miss Komang mau lihat dulu sikapnya yang baik, sikap yang sopan kalau kita mau menghadap Tuhan Yesus. Ya. Oke. Yesus ku panggil. Nyanyi sama-sama semua ya. Miss Komang mau dengar juga suaranya. Yesus ku panggil. Satu, dua, tiga. Yesus ku panggil. Yesus ku undang. Masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil. Yesus ku panggil. Yesus ku panggil. Yesus ku panggil. Yesus ku undang. Masuk dalam hatiku. Memimpin. Memimpin. Menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan. Segenap dosaku. Miss Komang mau dengar suara anak-anak. Yesus ku panggil. Yesus ku panggil. Yesus ku undang. Masuk dalam hatiku. Sekali lagi. Yesus ku panggil. Yesus ku panggil. Yesus ku panggil. Yesus ku undang. Masuk dalam hatiku. Memimpin. 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 Menuntun setiap langkah hidupku. Masuk dalam hatiku. berdoa. Tuhan Yesus terima kasih hari ini kami kembali kami kembali belajar bersama teman-teman kami kami percaya kami percaya Tuhan Yesus Tuhan Yesus memberikan kami roh hikmat roh hikmat roh kepandean roh ketaatan roh ketaatan roh dengar-dengaran roh ketaatan agar kami ajar kami semakin hari semakin hari semakin pintar berkati kami tetapi kami agar kami ajar kami penantiasa menjadi anak yang takut akan Tuhan terima kasih Tuhan Yesus terima kasih Tuhan Yesus yang percaya katakan amin minh kalau kau suka hati tepuk tangan kalau kau suka hati tepuk tangan kalau kau suka hati mari kita lakukan kalau kau suka hati tepuk tangan kalau kau suka hati panggil Ibas Kalau kau suka hati Panggil Richard Kalau kau suka hati Mari kita nyanyikan Kalau kau suka hati Panggil Mikayla Kalau kau suka hati Panggil Alim Kalau kau suka hati Panggil Gabriel Kalau kau suka hati Mari kita nyanyikan Kalau kau suka hati Panggil Aska Kalau kau suka hati panggil Alden Kalau kau suka hati panggil Edward Kalau kau suka hati mari kita nyanyikan Kalau kau suka hati panggil Yemima Yemima Kalau kau suka hati panggil Iona Kalau kau suka hati panggil Timothy Kalau kau suka hati mari kita nyanyikan Kalau kau suka hati panggil Daphlin Daphlin Kalau kau suka hati kemana Kenneth Kenneth tidak ada Kenneth kemana ya Kau gak izin Kenneth kemana coba dipanggil Kennethnya sayang Kenneth 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 Kita lakukan pelajar ya Kenneth Iya kita tutup Kenneth ya Oke Sekarang Miss Komang tutup dulu speakernya semua ya Kita mau mendengarkan Renungan hari ini Ya kita mau mendengarkan renungan hari ini Hari ini Miss Komang mau memberikan renungan tentang judulnya Gol Biasanya di mana sih Dengar kata gol gitu kalau di mana Biasanya kalau kita nonton bola ya Nonton bola biasanya kalau Pemain sepak bolanya Masukkan bola ke gawang pasti Gol Seperti itu ya Oke Hari ini kita mau mendengarkan renungan tentang gol Nah Miss Komang melihat ada anak yang bernama Miko dan Simon Nah dia bilang gini Ayo kita Simon Ayo kita mau bermain bola Simon bilang apa Simon bilang Ayo kita mau main bola Nah mereka adalah kakak adik Miko dan Simon itu kakak adik Yang menyukai permainan sepak bola Dengan sedikit bergaya Miko menendang golanya ke arah Simon Duk Gol Seru mereka berdua Terus si Simon bilang apa Aduh aduh mengapa kamu bermain bola disini Seru mereka berdua Terus mereka bilang Kenapa kalian bermain bola disini Kata mama Mama itu ternyata mereka bermain sepak bola itu bukan di lapangan Tapi di mana Di dalam ruangan Mereka bermain gol Terus mereka bilang si Simon kena bola Aduh aduh aku kena bola Tapi setelah bolanya kena kepalanya Simon Bolanya terlempar juga ke jendela Jendelanya gimana Praak Nah jendelanya dia kena Mamanya bilang apa Aduh kalian Miko sama Simon Kalau bermain sepak bola di mana sayang Di lapangan Bukan di ruangan Akhirnya apa Bola yang kena jendela tadi Jendela yang kena bola tadi Berantakan Pecah semua Pecah semua Jadinya berantakan Mamanya marah enggak Mamanya marah karena Tidak bermain bola pada Tempatnya Harusnya bermain sepak bola itu di Lapangan Akhirnya mamanya bilang apa Coba lihat Kacanya pecah Kacanya pecah kata mama Harusnya kalian Kalau bermain bola itu di lapangan Nah Sambil seperti itu Tiba-tiba dia Si Miko dan Simon Tidak dengar-dengaran mamanya Mak aku pelan-pelan saja Aku tidak mau di lapangan Aku pelan-pelan saja Nendangnya Akhirnya apa Dia tendang lagi pelan-pelan Tapi Tendangannya pelan-pelan Tapi tendangannya juga kencang Akhirnya kena apa lagi Kena Pas bunganya mama Pas bunganya mama pecah lagi Jatuh lagi Sudah apa Kacat jendelannya pecah Pas bunganya mama pecah Mamanya tambah marah enggak Mamanya tambah marah Karena Simon dan Miko Tidak dengar-dengaran Jadi anak Harus dengar-dengaran Kita sudah minta tadi sama Tuhan Roh dengar-dengaran Apa kata mama di rumah Apa kata Miss Itu coba Belajar dengar-dengaran Jadi nanti pasti Kalian hebat Nah Karena melihat Kaca yang pecah Sama pas yang pecah Akhirnya Simon apa Simon dan Miko Akhirnya masih ngesal Dia tidak tertib Dia tidak dengar-dengaran Dia bilang sama mama Mama minta maaf ya Aku tidak dengar-dengaran Ternyata Waktu aku tidak dengar-dengaran Akhirnya semua Pecah Kalian juga seperti itu Walaupun tetap di rumah Kalian tetap dengar-dengaran mama Walaupun misalnya mama kerja Papa kerja Ada mbak sus yang di rumah Atau mbaknya Itu harus tetap dengar-dengaran Kalau dibilang tidak boleh Kalau misalnya Jangan main di ruangan ini Karena nanti apa Kacanya bisa pecah Nanti mainnya di luar Mungkin kalau nanti Papa datang Sore-sore Bisa main bola di lapangan Belajar dengar-dengaran Jadi anak yang hebat B2 Miss Komang yakin Anak-anak B2 Belajar dengar-dengaran Kalau misalnya dikasih tahu Siapapun Belajar bilang Bersikap Sop Sopan Bilang ya ma Ya pa Jadilah anak-anak yang He Hebat Sekarang kita mau belajar Ya sama Miss Atin Kemarin Miss Komang Sudah jelaskan tentang tanaman Ada satu tambahan tanaman Yang Miss Komang Belum sebutkan kemarin Miss Atin mau kasih tahu ya Silahkan Miss Atin Oke Miss Atin akan lanjutkan Kemarin Miss Komang Sudah kasih tahu Ternyata Tuhan menciptakan Tidak hanya satu tanaman Tetapi Ada banyak tanaman Yang Tuhan Ciptakan Nah sekarang Miss Atin mau tunjukkan Kemarin Miss Komang sudah Kasih contohnya Nah ada satu tanaman Yang kemarin Tertinggal Oke Miss Atin Kasih tahu Lewat PowerPoint Oke Sudah terlihat Ini yang Miss Atin Tunjukkan Miss Atin Buat segini saja ya Supaya tidak kabur ya Gambarnya Oke Tanaman yang Miss Komang Kemarin belum sebutkan Ada namanya Tanaman Bumbu Nah Yang ini Yang dibuat oleh Miss Komang Tanaman Bumbu Dapur Kalian pasti Pernah lihat ini Di dapurnya mama Dan hampir semuanya Pasti punya Coba Yang Miss Atin Point Yang Miss Atin Lingkari Point ini Ini namanya Bawang Merah Nah Siapa yang sudah Pernah lihat Atau Sudah pernah bantu mama Iris bawang merah Di dapur Boleh angkat tangannya Nah Biasanya Kalau mengiris Bawang Matanya Kena agak perih Nah Yang di tengah ini Yang warnanya putih Ini namanya Bawang putih Miss Ya Saya pernah makan Bawang goreng Oh iya Enak ya Jadi Semua masakan Ditambah dengan bawang Masakannya Jangan Enak Miss Mau minum Oke Silahkan Nah Yang di sebelah kanan Juga sama Ini adalah Bawang Merah Tapi Bawang merahnya ini Ya Alin Ditanam di Suatu pot Ya mungkin Untuk melihat Pertumbuhannya Nah Kemarin Miss Kobang juga sudah jelasin Miss Atin ulang sedikit ya Sebelum kita mau Bertanya jawab Ada tanaman bunga Tuhan ciptakan Tanaman bunga Ada begitu banyak Kalau kalian Pernah pergi ke Bedugul Disitu ada Satu kebun Namanya Kebun Raya Atau Botani Garden Ya Jadi di Kebun Raya itu Tempat khusus Dibuat Untuk Melihat Koleksi Berbagai macam Bunga Ya Gak cuman dari Bali aja Tetapi dari seluruh Indonesia Bahkan Disitu Ada yang mau permisi Alin mau minum Silahkan Nah Disana Banyak sekali Jenis-jenis Tanaman bunga Yang bisa kalian lihat Namanya Kebun Raya Mungkin kalian sudah Pernah kesana Macam-macam nih Contohnya ada Bunga Anggrek Bunga Kamboja Selain Tanaman bunga Tuhan juga menciptakan Kita tanaman buah Ya tentu Kalau tanaman buah Menghasilkan buah Yang makan buahnya Ya kita Ya manusia yang Diciptakan Tuhan nih Yang di sebelah kiri Miss Atin Point ini Ini adalah Buah belimbing Atau Mungkin ada yang sebut Pake bahasa Inggris Star Food Ya Ini enak Memang rasanya Agak sedikit asem Kalau yang belum Matang sempurna Yang di sebelahnya lagi Bentuknya Ada yang bulat Ada yang sedikit lonjong Ini paling sering Kalian makan Biasanya Buah ini Buah musiman Namanya buah Mangga Rasanya enak Ya manis Miss Atin juga suka Bisa dipake jus Bisa dipake buat puding Dan yang lainnya Dan yang lebih sehat Kalau makan buah Yaitu makan langsung Ya gak diolah lagi Selain tanaman bunga Buah juga ada tanaman sayur Nah Tuhan menciptakan Tanaman sayur Untuk kita Juga bisa makan Sayur Yang di sebelah kiri ini Ini namanya Tanaman bayam Ya Ini bayamnya Yang kecil-kecil Bayam Tanaman bayam Juga ada yang besar Yang daunnya besar-besar Nah kalau yang di sebelah kanannya Yang dalam polybag Plastik polybag ini Ini namanya Kangkung Ya Miss Atin juga suka kangkung Enak gitu Miss Jadi Temannya nasi Sama daging ayam Nah Ada tanaman bunga Ada tanaman buah Ada tanaman sayur Wah ternyata Untuk menghiasi Rumah kita Tuhan juga menciptakan Namanya tanaman Hias Ya tanaman hias Ini juga macam-macam Bentuknya Tadi pagi Miss Atin Sudah tanya Ada satu teman kita Namanya Alden Di rumahnya Dia punya Satu tanaman Namanya Gelombang Cinta Nah itu Salah satu Termasuk tanaman hias Jadi Kenapa kok namanya Tanaman hias Karena gunanya Untuk menghias Halaman rumah kita Atau Untuk membuat Rumah kita Jadi terlihat Lebih cantik Ya sekarang Tanaman hias itu Tidak hanya ada Di halaman Tetapi sudah bisa Dibuat pot kecil-kecil Bisa ditaruh Di dalam rumah Atau digantung Seperti ini Bagus sekali Ya dan macam-macam Sekarang banyak yang jual Tanaman hias Kaktus Ya sudah bisa Ditaruh di meja Sebagai Fas Kemarin Sudah diulang ya Sama Miss Kompang Miss Atin hanya ulang sedikit saja Jadi tanaman itu Punya bagiannya Mulai dari Yang paling bawah Yang ada di dalam tanah Yang tugasnya Cari makan Serap air Itu namanya akar Jadi tanaman itu Bertumbuh menjadi besar Berdaun Berbuah Dan berbunga Karena ada Akarnya Semua tanaman Punya akar Karena akar gunanya Mencari makannya Makanannya apa Itu Ada air Ada juga pupuk Dan juga Sat-sat yang dari Tanah Nanti kalian belajar lagi Di kelas 1 Nah untuk salurin makanannya Yang diambil oleh akar itu Ada namanya batang Yang lurus Ke atas Terus dia bercabang Menuju ke Daun Nah di batang itu Tadi Makanan yang dicari Sama si akar Disalurin Mau untuk ke daun Untuk jadi Buah Nah ini buah Bentuk buah itu Macam-macam Kalau yang digambar ini Ada buah tomat Bentuknya bulat Terus ada daun Nah Daunnya ini Juga bentuknya Macam-macam Gak cuman Seperti ini Yang ini buah tomat Bentuk daunnya Kecil-kecil Terus seperti Runcing-runcing Seperti jari-jari Terus Naik lagi Wah ada bunganya Biasanya Biasanya Tanaman Kalau sebelum berbuah Dia menghasilkan Bunga lebih dulu Terus Nah ini akar Sudah Ini batang Ini daun Bunga Buah Nah yang hari ini Kita juga mau Tanya-jawab adalah Tentang media Tanam Media tanaman itu apa? Alat Yang kita gunakan Untuk bisa Menanam tanaman Yang pasti harus ada Tanahnya Ya Karena tanahnya ini Jadi sumber Makanan untuk Tanamannya Yang kedua Jangan lupa Dikasih air Ya Ini juga sumber Makanannya Seperti kita Kita juga butuh air Tanaman juga butuh air Terus Ini ada Bisa spawn Biasanya Kalau spawn itu Untuk tanaman Hias Dan yang ini Ada serat kelapa Ya Ini biasanya Kalau buah kelapa Kita buka Kita kupas Ada seratnya Seperti ini Ini juga Biasanya Dipakai Untuk tanaman Hias Ada anggrek Nanti kalian boleh Cek di rumah Yang punya anggrek Mamanya Ya Ada beberapa Yang pakai Sabut kelapa Nah Terus Wadahnya Bermacam-macam Jadi Nggak cuman Hanya pot Saja yang bisa Dipakai Tetapi Kalian bisa Kreatif Ya Kalau mamanya Di rumah Suka berkebun Bantu Ya Untuk Membuatkan Tanam Menanamnya Bisa dari Botol Bisa dari Gelas Minum Plastik Ada juga Dari Gelas Kertas Atau Dari Kaleng Susu Nah Kalian pasti Punya Kaleng Susu Bisa Dipakai Oke Miss Atin Akan Tunjukkan Di sekolah Kita 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 Juga Ada Menanam Ya Nih Miss Atin Tunjukkan Nah Siapa yang bisa Jawab Ini Wadahnya Kira-kira Namanya Apa Wadah Tanamnya Ini Apa Namanya Edward Boleh Jawab Ini Pot Pot Ya Ini Biasanya Sudah Banyak Dijual-jual Di Supermarker Nah Di Dalamnya Pot Biasanya Tanaman Kalau Masih Kecil Itu Dibuat Seperti Ini Dimasukkan Seperti Ini Dalam Sebuah Plastik Ini Namanya Polybank Ya Nah Biasanya Kalau Sudah Semakin Besar Baru Ditaruh Ke Dalam Pot Nya Miss Atin Akan Cabut Satu Rumput Nih Miss Atin Deketin Kalian Boleh Lihat Nih Yang Ada Coklat-coklat Terus Menggelantung Seperti Rambut-rambut Itu Namanya Akarnya Nih Akar Ini Miss Atin Ambil Akar Dari Rumput Nih Kelihatan Nih Nah Nih Miss Atin Tutupin Nih Kelihatan Ya Itu Namanya Akarnya Nah Ini Tanaman Namanya Cocor Bebek Tanaman Ini Bisa jadi Tanaman Hias Ini Juga Bisa jadi Tanaman Obat Kalau Biasanya Luka Ada yang Dipakai Ini Obatnya Iya Ada yang Mau Permisi Mau Pipis Silahkan Nah Yang Ini Tanaman Hias Biasanya Kalau Kalian Punya Kolam Ikan Di Rumah Papa Atau Mama Biasanya Tambahkan Tanaman Ini Nah Coba Kalian Perhatikan Tempat Atau Wadahnya Terbuat Dari Apa Ini Ada yang Bisa Tebak Enggak Nih Iya Edward Susu Oh iya Hebat Ini dari Kaleng Susu Jadi supaya Cantik Dikasih Gambar Dilukis Seperti Ini Jadi terlihat Lebih Cantik Nih Miss Atin Punya Satu Lagi Dari Kaleng Susu Sudah Dari Pot Sudah Terus Ada Wadahnya Wadahnya Dibuat Dari Ini Siapa Yang Bisa Jawab Ini Wadahnya Iona Dari Apa Ini Wadahnya Nak Iona Dibuat Dianyut Dulu Nak Audionya Iona Iya Dari Botol Bekas Nih Lihat Kalau Kalian Lihat Nih Wah Digambar Ada Matanya Ada Hidungnya Lucu Terus Diberi Warna Yang Silahkan Nah Yang Miss Atin Pegang Ini Ini Namanya Tanaman Lidah Buaya Ya Tanaman Lidah Buaya Bisa Jadi Tanaman Hias Bisa Juga Jadi Tanaman Obat Ya Nah Sekarang Kalian Sebutkan Tanaman Apa Saja Yang Ada Di Rumah Kalian Tadi Sudah Miss Atin Sebutkan Tanaman Bunga Tanaman Buah Tanaman Sayur Ya Punya Tanaman Tomat Ya Tunggu Sebentar Ya Nah Ada Tanaman Bumbu Atau Kalau Mau Di Rumahnya Ada Tanaman Obat Tidak Apa Boleh Disebutkan Ya Kita Mau Sama-sama Sebutkan Supaya Teman Yang Lain Juga Tau Oh Ternyata Ini Namanya Tanaman Obat Dan Jangan 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 Lupa Kalian Sebutkan Di Rumah Kalian Mama Atau Papa Atau Kalian Pakai Wadahnya Untuk Tanaman Itu Apa Ada Dari Pot Dari Botol Bekas Dari Kalian Bekas Atau Kalian Mungkin Yang Punya Yang Lain Silahkan Kalian Sebutkan Siapa Yang Mau Coba Pertama Untuk Sebutkan Siapa Yang Mau Coba Oke Alin Silahkan Alin Ada Tanaman Tanaman Apa Aja Di Rumah Alin Ada Buah Boleh Disebutin Buah Apa Yang Ada Yang Ditanam Oleh Alin Jeruk Buah Jeruk Ada Lagi Pisang Pisang Selain Tanaman Buah Ada Tanaman Apa Lagi Sayur Tanaman Sayur Sayurnya Sayur Apa Sayur Bayam Sayur Bayam Bayam Yang Kecil Kecil Ya Daun Ya Terus Ada Apa Lagi Seledri Oh Ada Seledri Seledri Itu Tanaman Buah Atau Sayur 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 Biasanya Kalau Mama Masak Sob Dikasih Seledri Makin Enak Ada Pot Nya Nggak Di Rumah Ada Wadah Ada Dibuat Dari Apa Wadah Plastik Oh Dari Plastik Polybag Yang warna hitam Terima kasih Alin Hebat Tanaman di rumahnya Alin Bermanfaat Bisa dinikmati Ada lagi Oke Richard Silahkan Richard Ada Tanaman apa Aja Di rumahnya Richard Tanaman Buah 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 apa Aja Yang Richard Tanam Pepaya Pepaya Oh Ya Lagi Ya Belimbing 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 Oh iya Ada Belimbing Lagi Tomat Tomat Sayur Lagi Jeruk Jeruk Ada Lagi Tanaman Sayur Tanaman Sayur Sayurnya Macem-macem Kangkung Kankung Pocoy Pocoy Tanaman Hias Tanaman Hias Tanaman Hiasnya Ada apa Boleh Mungkin Richard tahu Namanya Lidah Mertua Lidah Mertua Iya Banyak Banyak Ya Wah Halaman rumahnya Richard Dipenuhi tanaman Ya Wah Bagus Ada Buahnya Tanaman Bunga Tanaman Bunga Bunganya Juga Ada Sayurnya Ada Tanaman Angkrek Angkreknya Richard Wadahnya Dari Apa Melati Melati Richard Angkreknya Richard Wadahnya Dari Apa Dari Sabut Kelapa Ya Oke Richard Richard Rajin Gak Bantu Mama Siram Tanamannya Rawat Tanamannya Rajin 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 Oh iya Hebat Oke Good job Buat Richard Oke Siapa lagi Yang jauh sekarang Iona Oh Iona Hebat Iona cerita Ada tanaman apa aja Di rumah Iona Buah Buah-buahnya apa aja Nak Jeruk Jeruk Ada jeruk Lagi Belimbing Belimbing Lagi Jambu 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 air ya Apa jambu biji Jambu biji Oh jambu biji Lagi Ada apa Tanaman bunga Bunga Bunganya Bunganya Banyak Banyak Ada bunga apa aja Boleh sebutin Dua aja Gak apa-apa Melar Melar Melapi Itu sama Melapi Oke itu aja Tanaman buah Sama tanaman bunga Ya Nah ditempatin Pakai wadah apa Sama mama Tanaman-tanamannya Kalau tanaman bunganya Langsung di tanah Atau ada wadahnya Pakai pop Pakai pop Ya hebat Good job buat Iona Bintangnya empat Tadi yang bintangnya Sudah empat Alin Richard Iona Miss Atin Mau tanya Edward Sekarang Oke Edward Boleh cerita Edward Di rumah Edward ada tanaman Ada Tanaman apa aja Ada Edward Ada tomat Ada tomat Lagi Selada Selada Iya Oh selada Lagi Dayam Dayam Lagi Sama lawit Sama Cabai Oh cabai Cabai rawit Iya Yang tanam siapa Mami sama Edward Oh hebat Pernah petik cabainya Belum tumbuh Oh belum tumbuh Masih baru ditanam ya Nah itu semua tanaman Sayur Kalau yang cabai itu bisa masuk ke tanaman bumbu juga Nah terus Ditanamnya langsung di tanah Atau pakai wadah Edward Pakai wadah Wadahnya dari apa Dari plastik Dari plastik Polybag ya Ada lagi yang Edward mau ceritakan Yang gak ada Empat nilainya Oke Sekarang Miss Atin tanya Daflin Ayo Daflin Ceritakan Tanaman apa saja yang ada di sekitar rumah Daflin Buah Tanaman buah Buahnya buah apa Nangka Nangka Wah kalau nangka Biasanya pohonnya Tinggi dan besar ya Buahnya besar-besar ya Ada buah apa lagi Tanaman buah apa lagi nak Papaya Papaya Lagi Bling-bling Belimbing Belimbing Jambu air Buah jambu air Lagi ada Sayur Cabai Sayurnya ada cabai Lagi Gak ada lagi Gak ada Nah Tanaman yang ada di rumah Daflin Seperti nangka Belimbing Terus tadi ada jambu air ya Nah itu pohonnya Tumbuh tinggi dan besar ya Biasanya itu butuh waktu Yang agak lama untuk tumbuh dan berbuahnya Lidah buahnya Oh lidah buah ya ada Tanaman Biasnya ya Ada apa Ada bunga Bunga Ada Ada bunga apa saja nak Bunga Bunga kertas Bunga kertas Warna apa bunga kertasnya Pink Warna pink Ada tanaman apa lagi itu aja Bias Bunga sama buah Daflin sudah pernah panen nangkanya Sudah sering Sudah sering Oh berarti tanamannya sudah lama ya Oke Terus ada Tanaman yang dipakaiin wadah enggak di rumahnya Daflin Enggak Enggak Semua langsung ke tanah ya Iya Oke Good job Bintang 4 juga Oke Miss Athen sekarang mau tanya yang Boy Ibaz nih Ya Ibaz ini Suka berkebun ternyata Oke Kita dengarkan ya Tanaman apa sih Yang Ibaz tanam Saat berkebun Nyeh 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 Ya Alin Mau pipi Oke silahkan Ibaz Ceritakan tanaman apa yang Ibaz tanam di rumah Sayur 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 Bum buah Bum buah Bum buah Bum buah apa aja nak Pisang 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 Terus wadahnya pakai apa Di rumah tanam Ada sayur yang banyak itu tadi Ada buah Dipakain apa wadahnya nak Pake pot Terus Ada lagi selain pot yang dipakai Mungkin dari bahan yang lain Semuanya pakai pipa Pipa Oh iya Pipa Untuk yang tanam di air ya Yang hidroponik ya Oke Hebat Good job buat Ibaz Bintangnya Empat Oke Miss Atin mau tanya sekarang Kesya kemana ya Oke Oke silahkan Timothy Kesya setelah Timothy ya Kenapa tadi videonya off nak Timothy Hai Oke Di rumah Timothy ada tanaman Ada Boleh disebutin nak tanaman apa aja yang Timothy punya di rumah Buah Buah Tanaman buah Oke Apa lagi Sayur Sayur Sayurnya sayur apa Cabe Cabe Lagi Ada buah Serikaya Serikaya Ya Buah Buahnya serikaya Ada Tanaman Iya Tanaman bunganya ada Bunga jepun Bunga jepun Oh bunga jepun Atau kamboja Ya ada lagi Gak ada Gak ada Berarti ada sayur Bumbu tadi ya Ada tomatnya Terus ada juga Tanaman bunganya Ya Nah tempatnya ditempatin pakai apa Tanamannya nak Wadahnya pakai apa Pot Pakai pot Semuanya pakai pot Tapi ada Oh iya Oke Good job buat Timoti Bumbuannya Empat Oke Keesya Is atin us to unmute nih Untuk Keesya Oke Good job Keesya Thank you Keesya Rumah Keesya ada tanamannya Lombok Di rumah Keesya ada tanaman Ada tanaman apa aja Kees Lombok Lombok Apa lagi Lombok aja Lombok aja Oh Lomboknya yang Yang besar-besar ya Yang warna merah Apa yang hijau Ayo Yang kecil-kecil Oh cabai Ya Yang kecil-kecil Nah cabainya itu Ditanam langsung di tanah Atau pakai wadah Pakai pot Pakai pot Ada berapa tanaman cabainya Keesya Ada dua Oke Thank you Keesya Good job Miss Atin sekarang tanya Gabrielle Oke Gabrielle Tanaman apa aja ada di rumah Gabrielle Cabai Cabai lagi Belimbing Belimbing Sirsat Sirsat Mangga Mangga Wah ada tanaman Buahnya yang lebih banyak ya Ada tanaman bunganya enggak Ada Apa Bunga yellow Iya warnanya yellow Bunga apa sih namanya yang warnanya yellow Kang Kanggung Kanggung Jepun Oh Jepun Iya Ada putih sama yellow nya ya Iya Oke Langsung Ditanam di tanah Atau ada wadahnya Put Oh pakai pot Good job Gabrielle Bitmanya empat Mikayla Mikayla Boleh cerita tanaman yang di rumah ada apa aja Misum Oke silahkan Timoti Ada Mangga Mangga Papaya Papaya Amat 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 Mungkin Miss Satin Sarah dengar Mikayla bilang apa nak Boleh keras suaranya Amat 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 Oh bayam Maaf Ya jadi Maaf ya Mikayla Ya ada sayur sama buahnya Ya Oke hebat Terus bayamnya ditanam langsung di tanah Atau pakai Ada wadahnya Di tanah Oh langsung di tanah banyak ya Tanamnya ya Iya oke Good job Buat Mikayla Bintanya empat Oke Sekarang Miss Atin tanya Aska Hai Aska Nah Aska Sekarang Aska sebutkan Tanaman apa aja sih Yang ada di rumah Aska Cabai Cabai Bunga Bunga Ya bunganya bunga apa aja nak Bunga Mawar Mawar Lagi 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 Lemon Ada lemon Ada Ada Lagi Lagi apa ma Itu aja Oh itu aja Aska bantu mama enggak rawat tanamannya Bantu enggak siram Bantu 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 apanya Siram Kasih pupu Atau apa Siram Bantu siram Hebat Terus Mama tanamnya itu Pakai wadah Atau langsung di tanah Wadah Pakai wadah Wadahnya dari apa Dari Dari apa Pot Dari pot Oke Good job Aska Thank you Sekarang Miss Atin tanya Yemima Aye Yemima Boleh cerita Tanaman yang ada Di rumah Yemima Sayur Sayur Sayurnya Sayur apa Nak Seledri 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 ya Ya bisa jadi Tanaman buku Terus selain seledri Ada sayur apa Hawi ya Kocoy ya Ya Sudah dipanen Sudah dipanen Sama papa Sudah Sudah Yemima sudah makan Sayurnya Sudah Sudah Papa tanam Kocoynya Sama seledrinya Pakai apa Dikasih wadah apa Pakai tanah Iya Pakai tanah Terus Biar jadi Satu tempatnya Dikasih wadah apa Sama papa Apa Apa Boleh Dari pot Atau dari kaleng Atau dikasih Dari botol bekas Dari tempat bekas Dari Topless bekas Topless bekas Oh iya Dari topless bekas Ya kreatif ya Toplessnya sudah Nggak kepakai Bisa jadi Tempat untuk menanam Good job ya Mima Hebat Sekarang Miss Atin Tanya Alden Setelah Alden Miss Atin Tanya Duin ya Alden Alden sebutkan Tanaman yang ada Di sekitar rumah Alden Rumah Alden Rumput 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 itu Termasuk tanaman Hias Supaya Alamannya Lebih cantik Apa lagi Gelombang cinta Gelombang cinta Gelombang cinta ini Juga termasuk Tanaman Hias Tanaman bunganya ada Nggak ada Jahe Oh jahe Itu tanaman bumbu Sudah pernah dipanen Jahenya Belum Nanti dipanen ya Terus diseduh Pakai air hangat Mantap Nah mama tanamnya Gelombang cinta Langsung di tanah Atau Pakai wadah Pakai pot Potnya besar ya Di pot Iya di pot Iya di pot Itu aja Alden tanamannya Di rumah Oke Thank you Alden Good job Sekarang Miss Atin Tanya Duin Hi Duin Iya Oke Nah Duin Kita sudah belajar Tentang tanaman Nah coba sekarang Duin sebutkan Tanaman apa aja sih Yang ada di rumah Duin Cabai Ada cabai Lagi Tomat Tomat Lagi Sudah Sudah Cabai sama Tomat Ya Tanaman Bumbu Dan sayur Suka Nggak makan tomatnya Iya Iya Suka Hebat Nah yang tanam itu Mama atau Duin Atau Oma Iya Oma 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 tanamnya langsung di tanah Atau pakai wadah Duin Tanah Langsung di tanah Ya Good job Duin Thank you Duin Sudah percaya diri menjawabnya Hebat Nggak malu-malu lagi Kenneth sekarang Oke Kenneth Oke Kenneth boleh cerita Apa aja tanaman yang di rumah nak Pohon jambu Oh ada pohon jambu Lagi Pohon jepun Pohon jepun Iya Tanaman bunga Lagi Daun pandan Daun pandan Ada lagi Enggak Enggak itu aja Mama Pohon melati 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 Ya tanaman bunga Nah itu ditanam langsung di tanah Atau pakai wadah Di tanah langsung Oh langsung di tanahnya Oke ada lagi Kenneth Enggak ada Enggak ada Good job Kenneth V Hai Vedanta Halo Vedanta V Tanaman apa sih yang V punya di rumah V Bunga 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 Ya tanaman bunga Tanaman apa lagi V Buah 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 Ada buah apa di rumah Javedanta Apa sih Javedanta Buah apa Jeru 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 Oh hebat Ada lagi Ada apel 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 V Tanaman apelnya itu Pohonnya besar atau belian kecil Belian kecil Belian kecil Oh belian kecil Kadang-kadang sudah panen belum apelnya Belum Belum Lalu pisang Belum 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 Oh belum Weh hebat Ditanam dimana V Langsung di tanah atau pakai wadah Eh Pakai apa Pakai pot Bilang Pakai pot Pakai pot Jempolnya mana Jempolnya mana Jempolnya mana Jempolnya mana Kasih jempolnya mana Jempol saya mana Jempol Begini Ewan 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 Hebat Pedanta Oke terima kasih Pedanta Terima kasih Sudah semua Miss Atin Panggil namanya Sudah ya Oke Nah Boleh mainannya ditaruh dulu nak ya Aku mau nanya Miss Iya Alden mau panya apa Miss Pocot jati itu termasuk dari apa Termasuk dari apa Termasuk tanaman apa Kenapa Pocot tanaman apa Alden sudah pernah lihat Pocot jati Oh suaranya gak kedengaran nak Termasuk tanaman apa Ya Pocot tanaman apa Jati itu biasanya Ditanam untuk diambil Kayunya Jadi jarang ada orang yang Tanam tanaman jatinya itu Di rumah Nah biasanya itu ditanam di Suatu kebun yang khusus Ya Kalau kalian pernah Pergi Ke Ke Bali di bagian barat Yang mau ke arah Gilimanuk Di situ banyak ya Dia termasuk Pohon Tanaman besar Ya Di dalam hutan juga Kenapa Timoti Kenapa Timoti Oke Sudah Nah biasanya pohon jati itu Pohon jati itu Harus ditanam di Kebun atau tanah yang Lebih luas Karena dia akan tumbuhnya Semakin tinggi Selain itu juga Tanaman jati ini Kalau panas Daunnya Pasti berjatuhan Itu namanya Berguguran Ya supaya Tidak terlalu panas Jadi daunnya itu Dia gugurkan Ya Kalau dia bilang Tanaman hias Tidak ada orang yang Tanam Tanaman jati Di rumahnya Karena Tanaman jati itu Khusus Diambil untuk Kayunya Bisa jadi rumah kita Ya Biasanya jadi bahan Bangunan Ada lagi yang mau bertanya Richard Miss Mau beli terongnya Richard Nggak miss Terongnya Richard Sudah Sudah dikasih sambal Baladonya belum Boleh Oh boleh Enak dong Boleh Richard Kalau siap Richard yang masak Boleh deh Miss Atin dan Miss Komang Boleh Oke boleh Sip ya Sip ya Richard ya Enak dong Oke Yuk kita mau nyanyi dulu Yuk Lihat kebunku ya Yuk Satu Dua Tiga Lihat Kebunku Penuh Dengan Bunga Ada Ada Yang putih Dan ada yang Merah Setiap Khusiram Khusiram Semua Mawar Melati Semuanya Indah Sekali lagi Lihat Kebunku Penuh 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 Dengan bunga Ada Yang putih Dan ada yang Merah Setiap Hari Khusiram Semua Mawar Melati Semuanya Indah Nah kebunnya 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 kita Juga Indah Bukan Karena Ada tanaman bunga Tetapi Ada tanaman Sayur Ada tanaman Bumbu Ada tanaman Hias Dan tanaman Buah Itu lebih Berguna Rumahnya kita Jadi lebih Terlihat Sehat Oke Miss Atin Sudah Oke Miss Atin Mau kasih pengumuman Jangan lupa Besok Karena Akhir Bulan Kita Mau Adakan Ibadah Bersama Ya Ibadahnya Itu Kita Akan Seperti Sebelumnya Yaitu Kita Pakai Zoom Jadi Besok Kita Tetap Ada Ibadah Bersama Tetapi Tetap Ada Tugasnya Juga Nanti Lihat Di Td Smart Besok Melipat Miss Oke Besok Tugasnya Kalian Adalah Melipat Kertas Jadi Sudah Ada Contohnya Di Td Smart Dicontohkan Oleh Miss Kompang Melipat Nah Selain Itu Setelah Kalian Melipat Hari Kamis Menyanyikan Lagu Lihat Kebunku Hari Kamis Kalian Menyanyi Lagu Lihat Kebunku Divideokan Hari Jumatnya Kita Ada Bahasa Inggris Dan Tugasnya Itu Membuat Montase Nih Miss Atin Bawa Gambarnya Jadi Besok Kalian Buat Lipatan Bentuk Bunga Seperti Ini Jangan Langsung Dibuang Bunganya Disimpan Dulu Karena Akan Berlanjut Tugasnya Untuk Di Hari Jumat Jadi Hasil Lipatan Kalian Besok Akan Digunakan Untuk Membuat Tugas Selanjutnya Di Hari Jumat Oke Nah Yang besok Kita Ada Ibadah Hari Kamis Tidak Ada Zoom Kalian Menyanyi Lagu Lihat Kebunku Hari Jumat Ada Zoom Bahasa Inggris Dan Tutup Mata Anak TKB Anak Dengar Dengaran Anak Hebat Anak TKB Good job Semuanya Yuk kita Mau Lipat Tangan Tutup Mata Ikuti Misat Berdoa Tuhan Yesus Terima Kasih Untuk Pagi Ini Kami Bersyukur Untuk Tanaman Pohon Pohonan Yang Tuhan Ciptakan Kami Mau Belajar Merawat Dengan Baik Dan Memanfaatkan Dengan Baik Terima Kasih Tuhan Berkati Kami Semua Dan Keluarga Kami Terima Kasih Tuhan Hal Amin Now It's Time To Say Goodbye Say Goodbye Say Goodbye We'll see you On Tomorrow Yes Yes See you Apa Yes Yes Ada yang mau bicara Yes Ya Besok Seragamnya Apa Besok Kita Ibadah Seragamnya Bebas Rapi Ya Bebas Rapi Kalau Bebas Rapi Itu Tidak Pake Seragam Ya Oke Sudah Ada lagi Mis Hari Kamisnya Libur Jum Tidak Tidak Libur Cuman Tidak Tidak Ada Zoom Hari Kamis Pake Baju Olahraga Apa Tidak 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 Dibur Bebas Tidak Ibadah Baju Bebas Hari Rabu Besok Hari Kamis Tidak Ada Zoom Kalian Mengerjakan Tugas Menyanyi Hari Jumat Baru Ada Jumat Olahraga Yes Pake Baju Olahraga Bersama Miss Rindang Bahasa Inggris Miss Komang Kasih pengumuman Di WA Nanti Miss Komang Yang kasih pengumumannya Di WA Oke Bye 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 tutup ya 1, 2, 3